Kalau ngomongin range atau harga, kualitas deh, ngomongin kualitas semakin bagus lah katakan itu semakin mahal pak. Dan asal anda tau aja yang biasanya dipegang beauty blender itu range harganya kalau misalnya mau yang bagus bisa Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk sebiji. Wih kenapa kita ngiranya mahal ya? Padahal kok kita juga Rp50.000 atau Rp40.000. Sehari lah gitu langsung beli, bisa dua tuh. Nah, tapi kukira itu cuma Rp8.000 gitu? Enggak ya? Ada Rp8.000 cuman kan itu keras banget, jadi kayak kasihan kan kalau misalnya kita iniin ke orang. Itu ngaruh nanti berarti dong kalau misalnya ngaruh. Nah ternyata di beda nih. Bekas Ropip nih habis itu dipakai ke Jepi Nikol gitu kan. Besoknya jerawatan, bopengan tiba-tiba. Mungkin nggak kayak gitu? Kita hanya lebih mengantisipasi aja sih pak. Makantisipasi untuk akhirnya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik safety dulu. Gambling tau ya? Ini kira-kira muka kayak gini di asuransiin nggak ya? Taken banget. Kelawatannya aja berapa ratus gitu. Tapi pernah kejadian nggak sih? Iya dimarah-marahin karena Kadang aku bilang pakenya bedak ini, kenapa kamu pakai semen gitu. Kayaknya semua MUA pasti akan mengalami itu nggak sih? Kamu pernah sendiri benar-benar dimarahin gitu pernah ya? Enggak sampai dimarahin ya sejauh ini. Karena itu bagian dari treatment. Cuman memang pasti akan ada lah obrolan-obrolan kayak bisa ngecek. Kayaknya pakai yang ini aja deh Kak. Biasanya lebih agusnya sih kayak gitu. Itu ada. Makanya kadang kita juga sering komunikasi, nego juga kan ke mereka. Itu SOP juga tuh. Produknya apa gitu-gitu. Karena mereka biasanya juga ada yang usil ya. Biasanya ada yang usil kayak ngecekin produk-produk kita. Expire-nya kapan? Expire-nya kapan? Iya nggak sih? Kalau mereka emang gabut ya. Misalnya kan orang dateng jam 4 subuh ya udah tinggal tidur gini kan. Enggak kita makeup-in. Kita yang bekerja. Lo ini masih lama nih expire-nya 50 lah. Ditawan. Ditawan. Dibalan kita ya. Jualan produk sekalian. Pre-love. Pre-love. Kalau dateng lanjut pernah nggak? Yang kayak ternyata nggak ketahu nih kecolongan. Misalkan beres syuting. Besoknya sih talent. Mukanya misalkan merah-merah. Kupikir tuh nggak kecolongan. Alhamdulillahnya sih ya. Puji syukur sejauh ini tuh talentnya juga bisa kooperatif. Maksudnya kayak. Misalnya mereka tiba-tiba breakout atau apa gitu. Kita juga tetep memastikan ya. Karena memang mereka hadir itu. Kita pastikan mukanya sudah bersih. Sudah siap untuk di makeup dan lain-lain. Sampai pulang pun juga memang sebisa mungkin kita. Bersihin lagi. Bersihin. Dan memastikan pulang dalam keadaan bersih gitu kan. Jadi ketika balik kemudian ada. Sesuatu misal breakout atau apa. Ya kita perlu make sure juga. Apakah itu dari produk kita. Atau. Alergi udang. Makanan. Alergi udang. Alergi belalang. Ya kan. Gitu-gitu sih. Bisa ada faktor lain. Mereka kooperatif dengan. Ya biasanya entah. Karena memang capek. Stress. Biasanya kan cuti kan lama ya. Jadi karena stress. Dan mereka juga. Kooperatifnya dengan memberikan kita. Atau nitip lah. Katakanlah. Nah ini. Aku biasa pakai krim ini kak. Untuk apa namanya. Foundation. Ya buat. Ya buat. Nanganin breakout nya mereka aja. Kayak gitu-gitu sih banyak. Kayak mereka pasti ngasih tau. Ya 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 ya. Aku sensitif di area ini kak. Dan itu juga harus dikomunikasikan sebagai makap artis. Sebisa mungkin memang harus. Karena kan jangka panjang ya kita. Ya ya. Kita nggak tau tubuh ke orang. Daripada bener. Daripada diklaim kan. Udah jelek. Sekali syuting. Kelar makin jelek muka. Nah itu dia loh. Sekun calling-nya seringnya ngejelek-jelekin ya. Bagian. Bikini debu. Ngotor-ngotori. Ini terlalu bersih nih. Kayaknya nih. Siramnya sekalian. Di aging. Di aging. Bener. Kayaknya tugas saya sebagai cowok. Biasanya emang buat nge aging gitu sih. Ya ya. Daripada megam. Di aging. Nah dalam kondisi. Di situasi sekarang ini berarti dalam. Waktu dekat lah. Project-project terdekatnya apa adanya sih. Yes. Udah mulai nih Agustus ini biasanya. Harus akhir tahun nih. Harus akhir tahun pembukuan nih. Ya. Mohon doa restunya aja. Semoga masih akan ada project-project. Kedepannya. Amin. Aku tuh. Sejauh ini projectnya tuh. Dadehkan sih apa ya. Tiba-tiba butuh. Tambahan. Adicional atau apa gitu. Sikat. Karena kayak gitu. Jarang yang memang bener-bener terprepare. Sekian bulan itu jarang. Tapi. Dalam beberapa waktu dekat ada sih. Sudah ada. Sudah ada ya. Terus kemudian. Ya film-film karya gitu juga ada. Oh berarti selama ini masih ngikut ya. Yes ya. Masih di. Iya kan. Maksudnya. Kadang. Pegang sendiri gitu. Ngecif. 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 Sering. Ngikut orang juga masih. Hmm. Kayak saya sadar. Saya juga belum. Iya. Belum apa-apa ya. Jadi kadang ya. Saya tetap ngikut orang. Yang penting kan. Dapur ngebul ya. Dapur tetap harus ngebul. Bener. Anak saya. Lapan di rumah. Ternyata harus dikasih makan. Belang telonnya berapa? Belang telonnya cuman ada. Satu. Satu. Kebetulan cuman satu. Berarti udah ada lah ini ya. Alhamdulillah. Apa? Film atau apa? Film sama. Panggung. Panggung belum. Tapi biasanya panggung juga dadakan sih. Panggung pasti akan ada. Cuman sejauh ini yang paling dekat film. Lebih nyaman di panggung apa di film? Ya ini berbahaya ini. Tapi ya sih kalau dari situ terpandangmu lah. Mungkin seperti yang aku bilang ya. Panggung itu rumah. Jadi. Nyamannya memang nyaman di panggung. Tempatku pulang gitu kan. Bermain-main dengan apa yang ada di rumah. Itu ya panggung. Film tetep nyaman. Cuman memang. Ya nyamannya. Sebatas ketika aku memang pengen piknik aja. Maksudnya piknik dalam artian bukan piknikin jalan-jalan ya. Enggak. Bukan main-main gitu kan ya. Maksudnya memang pengen benar-benar kenal sama orang baru. Karena aku pikir kalau di film itu kita akan ketemu dengan orang baru terus ya. Siapapun gitu. Dan itu akan terus tumbuh gitu. Kita enggak tahu ternyata partner kita ternyata anak baru atau anak magang atau apa kan. Kita enggak pernah tahu. Dan itu tuh yang bikin aku senang sejauh ini. Karena kita bisa improve diri. Proses terus lah ya. Ya anak ini udah bisa sejago ini. Masa aku kalah kayak gitu-gitu sih. Itu yang masuk ke piknik. Dan enggak menutup kemungkinan juga waktu piknik kita. Oh ini ada rumah dijual nih enak nih. Ya kan. Catat dulu ya. Dicatat dulu. Nah ini jadi rumah nih. Bisa gitu kan ya. Benar. Anda sering ya begitu ya menemukan rumah dalam piknik gitu ya. Enggak sih. Lagi nge-set gitu kan. Oh rumahnya oke gitu. Iya benar. Enggak ya. Belum-belum. Belum. Karena semuanya rumah bagiku. Tempat untuk pulang. Nah harapannya nih. Kedepannya kira-kira dari sudut pandang Julia sebagai seorang makeup artis gitu. Harapannya ke ekosistem film kita nih apa sih sebenernya. Ada enggak? Hmm. Harapannya ya. Oke. Ya pasti yang baik-baik. Jelas. Apa tuh yang baik-baik tuh. Pemanitas banget ya. Pemanitas banget ya. Bisa enggak agak standar banget. Bisa enggak. Oh ini udah mau closing nih berarti nih? Sudah closing. Sudah closing. Oh sedih banget. Sudah nanya harapan gitu kan. Oke. Nanti kamu ingin ke kamera nih enggak? Hmm. Gimana nih? Belum. Harapan dulu. Oke. Harapan untuk ekosistem di industri perfilman. Aku pikir semakin lebih baik aja. Semakin lebih baik maksudnya kayak jangan takut akan gelap. Takut akan gelap. Kalau misalnya butuh penerangan enggak dong? Pinjem fiksinema. Oh bener. Bener. Langsung sewa di fiksinema. Mantap. Soalnya harus tiba-tiba iklan ya. Udah mulai cepet jumjumnya nih. Habis nih saya yang dibisikin ini. Gimana ya? Spesifik sebagai makeup artist nih. Oke oke. Kupikir memang ya jangan ada diskriminasi lagi ya. Ya ya ya. Terhadap hal apapun gitu. Aku enggak spesifik ke satu gender atau apapun. Tapi yang jelas semua hal lah. Jangan memandang orang lain tuh tidak bermanfaat. Mereka hadir di situ. Mereka punya tekad dan punya niat. Karena yang itu harus kupikir harus tetap dihargai sebagai sesama pekerja. Atau sesama manusia boleh. Demi menghidupkan industri yang solid dan sehat. Yang sehat. Solid. Solid. Kenapa kita jadi tiba-tiba kayak gini ya. Langsung korsa gitu ya tiba-tiba ya. Ya 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 berarti harapannya akhirnya untuk kayak setidaknya lah ya. Setidaknya ketika profesional kan yang dilihat hasil kerjanya ya. Jangan orangnya dulu di judge gitu kan. Ya 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 ya. Oke oke oke. Baiklah kalau begitu kita sudah sampai pada hujung segmen ini guest ya. Nah biasanya nih Yes. Sebelum menutupin ini ada momen dimana kamu bicara dengan dirimu sendiri. Kira-kira mau nyampein apa sih Juyes ini kepada Juyes yang nanti ke depannya. Di satu tahun ke depan. Kira-kira mau ngomong apa. Personal gak apa-apa. Benar-benar personal banget yang kayak halo Juyes. Nanti makan yang banyak atau apa. Jangan kesehatan. Gitu-gitu terserah lah. Kira-kira mau nyampein apa sih kamu? Nyampeinnya ke kamera yang ini. Yang malah. Yang koneka kanan ini. Oke. Apa ya? Takut banget. Juyes. Aku tunggu kamu punya rumah sendiri beberapa tahun ke depan. Dari hasil upaya dan kerja kerasmu sendiri. Udah itu aja. Sangat jelas ya. Rationalistis sekali ya. Udah ada targetnya berarti itu ya. Udah tercatat. Ya. Salah satunya ya. Karena kan itu hanya statement kecil. Perjuangannya kan banyak. Benar. 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 terus improve diri kalian sebisa mungkin jangan lupa untuk menjalin relasi dengan baik ke semua orang bahkan siapapun karena kita nggak tahu kita ada dimana sehat-sehat dan semangat paham harus dibicarakan perkara hal ini langsung bisa ke Instagram ya sampaikan disini dibawah sini Mungkin terbuka ya kalau misalkan ada teman-teman yang penonton yang mau ngobrol-ngobrol perkara makeup atau apa boleh kali sejauh ini Instagram saya dan akun sosial media saya terbuka sih nggak nyari-nyari kolingan bisa kali gitu ya maksudnya ya kayaknya saya deh yang begitu ya boleh juga boleh juga di Instagram dibawah saya makeup artis kebetulan saya bisa ngapain aja kok tenang aja teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir-akhir masih banyak jangan lupa like komen dan subscribe saya Ropip disini onur diri semoga kita bertemu lagi next episode bersama dan saya mohon maaf jika ada salah sikap dan salah kata dari Ropip ya saya yang mau dan juga terima kasih banyak untuk Juwes Dardo sudah datang disini dan berbincang-bincang bersama kita semoga datang lagi nanti kita ya ngobrol-ngobrol lagi di next episode lah ya Amin 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 Akhir kata wabila tv-wabila ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh